Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang digunakan yaitu 600 gram singkong parut, teras sedikit airnya 100 gram gula pasir 70 ml endapan pandan 230 ml santan 2 buah pisang tanduk atau pisang panjang 40 gram tepung tapioca 50 gram gula aren atau boleh juga diganti dengan gula merah Setengah sendok teh garam Dan yang terakhir, pewarna makanan warna hijau tua secukupnya Langkah pertama, kita tambahkan sedikit santan ke dalam wadah yang berisi gula aren Lalu ini kita larutkan Jika gulanya keras, boleh juga dilarutkan dengan cara direbus dengan sedikit santan Setelah gulanya larut, ini kita sisihkan dulu Selanjutnya, kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan singkong parut Lalu kita tuangkan gula pasir Tepung tapioca Garam Kita tambahkan santan secara bertahap Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Kita tuangkan gula aren yang telah kita larutkan tadi Kita aduk kembali Kemudian kita tuangkan endapan pandan Kita aduk hingga tercampur rata Agar warnanya lebih cerah, aku tambahkan pewarna makanan warna hijau tua secukupnya Tapi ini opsional ya mom, kalau gak mau ditambah pewarna makanan lagi juga gak apa-apa Adonannya sudah siap, ini kita sisihkan dulu Sekarang kita kupas pisangnya Kemudian ini kita potong-potong Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Yang kita olesi minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket Adonannya kita aduk kembali Kemudian kita tuangkan adonannya ke dalam loyang Kita ratakan adonan di dalam loyang Lalu kita beri pisang dengan cara kita tancapkan di dalam adonan seperti ini Kita susun dan kita beri jarak Di tahapan ini kita sudah bisa memanaskan kukusan Adonannya sudah siap, selanjutnya ini akan kita kukus Jika kukusannya sudah panas Langsung aja kita masukkan loyang ke dalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 35 menit Setelah 35 menit, kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat dan tunggu hingga dingin Jika sudah dingin, kuenya sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Cara mengeluarkannya sangat mudah Terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir Kita balik permukaannya Selanjutnya ini akan aku potong-potong Aku menggunakan pisau yang telah aku lapisi plastik wrap agar tidak lengket Boleh juga pisaunya diolesi minyak goreng tipis-tipis Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Ini terlebih dahulu akan aku potong menjadi 4 bagian Lalu kita potong kecil-kecil Nah ini dia mom, kue singkong pisang pandannya sudah siap disajikan Teksturnya lembut, kenyal, rasanya sangat legit Ditambah dengan potongan pisang jadi semakin nikmat Jangan lupa dicobain ya mom resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini